Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi Di Mandul Squad ya Untuk hari ini saya sedang berkunjung Di tempatnya Mas Kuri ya Atau Fulis Squad Saya ingin mereview raket yang tersedia Di toko ini ya Di Mandul Squad Sekali ini saya berkesempatan Untuk mereview Misuno Misuno yang JPX 8.9 Seperti ini penampakannya ya Kalau pertama kali melihat ini Itu unik sekali Desainnya itu unik Nah ini bisa didapatkan di toko Mas Kuri ya Silahkan bagi yang nanti berminat Bisa datang ke sini untuk memberinya Harganya sekitar berapa ya tadi 1,3 atau berapa nanti Nanti saya tanyakan lebih sejelasnya ya Ini bentunya Seperti dari belakang ini sudah Untuk gridnya Kedangannya dia di G5 ini Di sini tertulis ya Tadinya beratnya di 40 Yaitu 1 sampai Dan di sini dituliskan Terus Varyanya JPX 8.9 Ya tadi sudah Saya sampaikan Warnanya juga bermacam-macam Tapi ini yang Merah Terpajuan dengan putam Dan merah lagi Seperti ini Capnya Tengahnya seperti ini Ada lugangnya Desumo Terus nomor serinya Ada 22 Oke ya Ini yang Saya bilang unik ya Ini Ini kotak ini Wujudnya ya Oke Kalian gak Nah ini kotak ya Biasanya kan Cuman bulet gitu ya Apa Kalau Ya bulet itu Bulet memanjang itu Biasanya Seperti di ujung ini Ini bulet Dan di atasnya Ini bulet Jadi Ini kotak Bentunya kotak Teknologinya apa ya Ini nanti saya jelaskan ya Tapi kalau saya melihat Sekilas ini seperti Teknologinya Hulu Besi hulu itu ya Ada Lekupan-lekupannya Untuk memperkuatnya ya Seperti itu Jadi Bentuknya unik 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 sekali Terus ini Slim ya Kalau misalkan ini Belet Hanya atas dan bawahnya ini Dia di slim Oke Selanjutnya disini ada Namanya ya JP 8GB 9 Dan juga ada Prismatix Saft Teknologinya Nanti saya akan jelaskan lagi Nanti saya akan jelaskan lagi Nanti saya akan jelaskan lagi Nanti saya jelaskan lagi Lebih lanjut Ini penampilannya aja ya Frame-nya seperti ini Penyakitnya isometrik ya Isometrik Terus Ada pesannya banyak Ini teknologinya ya Disini ada Aero hexagram Ada combiframe Terus Apalagi Hanya ini Bebek Sainnya Ini Frame-nya ini juga tidak Seperti biasanya Hanya ada Lancipnya disini ya Di ujungnya Tapi hanya sebagian Disini aja Kalau di JP Power Atau di Power Mag Itu ada Tapi Bulut puter ya Tapi kalau ini Di ujungnya ini Sudah hidang Kembali Seperti ke Rangkat padaunnya Di atasnya Bulak-balik ya Disini ada Aerodynamics-nya Aero hexagram Namanya itu ya Dari sini Dari sini sampai sini Itu agak Masuk dia ya Itu teknologinya ya Seperti itu Terus dia Steve ya Untuk subnya Steve Jadi Kemungkinan Sangat baik Buat akurasi Jadi Di Head heavy Ya Head heavy Tapi tidak terlalu Head heavy Banget ya Jadi Masih Baik Masih Enak Buat Kontrol Atau Untuk Desain Jadi Tengah-tengah Antara Head heavy Dan Balance Seperti itu Terus dia Tensionnya Maximum Tensionnya Di 30 LPS Sudah Lumayan Ditarik 28 29 Oke lah Bagi teman-teman Yang kuat Di Tarian Itu Biasanya Di 20 B Groomingnya Ada 76 Agak bagus ya Sweet spotnya Agak lebar Yang Tidak Tumpang Tidak 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 Seperti itu Oke Untuk Kelengkapan Teknologinya Akan Saya Jelaskan Yang Pertama Yaitu Aero Hexagram Yaitu Model Rangka Di Apa Namanya Itu Frame Ya Yaitu Seperti Bintang Bentuknya Yang Sebagian Bawah Itu Bersudut Denam Dengan Sudut Sama Sisi Fungsinya Yaitu Aero Seperti Aerodinamik Mengurangi Hambatan Udara Dan Kekuatan Tingkat Tinggi Rangka Akan Meningkatkan Daya Tolak Jadi Semakin Cepat Menembus Dari Angin Ketika Kita Mengayunkan Rakyat Tersebut Dan Juga Bingkainya Itu Sangat Cocok Untuk Gerakan Yang Cepat Atau Gerakan Sambung Menyambung Itu Dia Akan Cepat Dari Pukulan Ke Pukulan Berikutnya Dia Akan Kembali Dengan Cepat Karena Aero Dinamis Mampu Menembus Angin Mampu Menembus Angin Dengan Baik Tentunya Itu Juga Meningkatkan Akurasi Dengan Keseimbangan Rangka Yang Bersudut Kanan Kiri Oke Yang Kedua Yaitu Desain Duplek Menggambungkan Kekuatan Struktural Frame Pock Dan Aerodinamik Frame Aero Hexagram Desainnya Memang Itu Tadi Ada Frame Pock Ada Aerodinamik Frame Aero Hexagram Tadi Terus Desain Duplek Ini Mampu Menyerap Tingkat Tekanan Yang Sangat Tinggi Tanpa Mengurangi Kecepatan Keperaket Selama Pukulan Pukulan Itu Dilakukan Jadi Ini Desain Ini Akan Apa Namanya Tidak Akan Mengurangi Tekanan Ayunannya Itu Tidak Akan Kecepatan Ayunannya Kecepatan Ayunannya Itu Tidak Akan Apa Ya Cepat Intinya Semakin Cepat Menambah 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 Kecepatan Bukan Mengurangi Kecepatan Ketika Kita Mengayunkan Rakyat Ini Atau Swing Tentunya Prismatic Sub Yang Tidak Bisa Sampahkan Seperti Mohon Maaf Seperti Besi Hulu Mohon Maaf Kesannya Seperti Itu Besi Hulu Jadi Seperti Tidak Asing Jadi Proskes Maastrik Itu Memang Konsepnya Evolutioner Ya Karena Apa ya Memang Selama Ini Masih Jarang Menggunakan Ada Max Bol Yang Nezeregg Itu Dia Kan Tidak Persegi Tapi Persegi Berapa Itu Ada Memang Lancip Lancip Tapi Kalau Ini Memang Persegi Persegi Betul Ya Dia Memang Menghilangkan Desain Yang Telah Lalu Yang Budat Oval Konvensional Dari Itu Meningkatkan Satu Kekakuan Dan Juga Kekuatan Dengan Demikian Kontrol Akan Semakin Lebih Baik Untuk Pemain Ketika Kita Mau Mengang Kekakuan Lebih Baik Dan Tentunya Shuff Ini Akan Lebih Kuat Lagi Karena Bentuk Yang Seperti Ini Dan Tadikan Adam Seperti Motif Motif Itu Memperkuat Oke Selanjutnya Kombi Frame Teknologi Ini Penggabungan Ini Penggabungan Ini Fram Yang Bagian Bawah Dan Atas Berbeda Tadi Yang Bawah Itu Ada Wujudnya Bok Dari Bridge Bok Dari Tengah Atas Racket Ada Kombinasi Kombinasi Jadi Ini Itu Akan Membuat Kecepatan Dari Racket Ini Ketika Di Aion Kan Itu Akan Menjadi Lebih Cepat Jadi Kekuatannya Lebih Ekstrip Dan Tentunya Itu Untuk Meningkatkan Power Dari Kumpulan Kita Teknologi Ini Seperti Ini Dan Itu Juga Akan Membuat Dari Setiap Kumpulan Kita Mendapatkan Kontrol Yang Baik Jadi Ketika Pukulan Kita Melakukan Pukulan Pukulan Di Luar Smash Itu Juga Dia Memiliki Kontrol Yang Baik Dengan Teknologi Com Refrain Tersebut Fitur Selanjutnya Yaitu Hot Meltex Bacanya Gimana Saya Kurang Paham Jadi Intinya Dia Itu Dipanaskan Pada Suhu Yang Lebih Bigi Yaitu Mending Untuk Menghilangkan Kotoran Selama Proses Pembuatan Ini Akan Menghasilkan Lapisan Yang Lebih Halus Tentunya Dan Konsisten Dan Tidak Hanya Dia Tidak Hanya Akan Memperkuat Bingganya Tapi Juga Meningkatkan Aerodinamik Dari Hasil Pengolahan Itu Yaitu Rakyat Ini Arekot Ini Akan Meningkatkan Aerodinamik K Dan Juga Dia Akan Meningkatkan Kecepatan Rakyat Tersebut Tentunya Memang Teknologinya Banyak Pasti Ini Akan Sangat Enak Sekali Berbeda Kita Untuk Digunakan Oke Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Ada Ada Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Juga Silahkan Kalian Bila Menginginkan Rakyat Ini Silahkan Beli Di Kuri Spot Store Yang Kalian Cari Di Shopee Atau Belum Di Toco Online Atau Datang Langsung Disini Yang Disair Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nej Ini Mulak